KBP Akhiruddin Hasibuan ternyata sempat membuat skenario agar dirinya dan anaknya Aditya Hasibuan terbebas dari jeratan hukum atas kasus penganian Kate Admiral. Akhiruddin mengatur seolah dirinya menyalahkan anaknya yang memukuli Ken Admiral ketika berada di rumah korban. Padahal saat penganian anak KBP Akhiruddin membiarkan bahkan sama sekali tak melerai korban dan juga pelaku. Selesai dianiaya, Ken ternyata diminta untuk langsung masuk ke rumah pelaku. Di situ rekan Akhiruddin diminta mendokumentasikan saat anggota poda semua tersebut memarahi anaknya di hadapan korban. Seolah-olah Akhiruddin menasehati sang anak yang melakukan penganian. Hal itu diungkapkan oleh Elvi, ibu dari Ken Admiral. Selesai penganian, Ken tak diperbolehkan pulang oleh Akhiruddin. Anggota Bulda Sumut tersebut kemudian meminta Ken untuk makan nasi goreng bersama teman-temannya. Saat itulah KBP Akhiruddin menganggap kasus penganian tersebut tidak berlanjut. Ken juga diberi uang senilai 1 juta rupiah untuk berobat. Namun Ken terus menyembunyikan kasus tersebut bahkan setelah selesai berobat. Ya bahkan harus tidur di balik selimut untuk menutupi penganian karena takut dengan jabatan AKBP Akhiruddin. Namun kemudian kasus tersebut terkeluak dan melaporkannya ke Polresta Besmiran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.